Hai, co-friend. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini. Bentuknya adalah sin x per cos x. Nah, di sini bentuknya, f-nya adalah sin x per cos x. Nah, di sini ini bentuknya adalah pecahan. Jadi kita misalkan, jadi misal U itu adalah sin x, berarti du dx sebagai turunan dari fungsi U terhadap x ini adalah cos x. Sesuai dengan fungsi fad dari turunan ini. Nah, maka dari itu nilai dari kalau misalnya kita misalkan V-nya adalah cos x, berarti dv dx ini adalah turunannya cos terhadap x ini adalah min sin x. Berarti adalah min sin x di sini. Oleh karena itu, ini karena berbentuk U per V, maka turunannya ini adalah f aksen x-nya adalah U aksen V min V aksen U per V kodrat. Kita tinggal memasukkan U aksennya adalah nilainya, berarti turunan dari U, turunan dari U adalah cos x. Berarti adalah cos x dikalikan dengan cos x, dan dikurangi dengan V aksennya adalah dv dx, berarti adalah min sin x, dikalikan dengan U adalah sin x, dan dibagi dengan cos kodrat x sebagai nilai dari V kodrat. Hasilnya adalah cos kodrat x tambah, karena min ketemu ini jadi plus sin kodrat x, dibagi dengan cos kodrat x. Sifat dari identitas trigonometri ini adalah 1, berarti adalah 1 per cos kodrat x. Karena nilai dari 1 per cos itu adalah sekan, ini berarti adalah sekan kodrat. Sampai jumpa di soal selanjutnya.